Halo, selamat datang di vlog Yuki. Pada kali ini saya akan membahas mengenai rakyat RS Microsaber 17. Rakyat RS Microsaber 17 ini cukup banyak dibahas atau banyak diperbincangan di media sosial baik di Instagram, maupun di Facebook, dan di kalangan badminton lovers lainnya. Mungkin karena rakyat RS Microsaber 17 ini merupakan rakyat yang murah melihat tetapi nyaman untuk digunakan. Apabila kamu membeli rakyat RS Microsaber 17, kamu tidak hanya mendapatkan rakyat petangan, tetapi kamu mendapatkan juga beberapa hadiah lainnya, yaitu yang bersama senar, senar yang dikasih juga ini, setelah saya gunakan, ya cukup enaklah untuk kita pakai. Ya, secara juga itu kan bonus daripada pemberian rakyat ini. Selain dapat senar, kita juga dapat baju. Bajunya juga ini lumayan bagus kalau menurut saya untuk bermain sehari-hari. Rhyme force. Selain baju, kita juga mendapatkan kain single racket. Kain single racket seperti ini. ini terbuat dari kain seperti belum itu selain itu kita juga mendapat pas dengan harga rakep yang saya rasa cukup murah yaitu sekitar di bawah 700an rakep ini dengan hadiah yang didapat itu cukup cukup worth it dan juga rakep ini bukan kelas yang ya sudah kita beli dapat hadiah banyak rakepnya ya biasa-biasa saja juga enggak jadi disini untuk spesifikasi rakep ini rakep cukup berat yaitu tipenya 3u g6 untuk teriknya ini lebih kecil g6 3u ini beratnya 87 gram dengan balance point pada rakep ini 290 jadi ini middle medium beratnya ini berat rakep ada pada titik di tengah-tengah dan juga fleksibilitasnya juga ini di tengah-tengah medium fleksibilitas medium balance point medium tapi beratnya ini 3u saya juga udah nyoba kemarin menggunakan rakep ini walaupun dia 3u dia tidak terlalu berat mungkin karena balance point yang adalah berada di tengah terus kemudian juga gripnya juga yang kecil bisa kita sesuaikan apabila kecilkan bisa kita sesuaikan mau kita besarkan bisa pakai web busa atau misalnya kalau kecil ya udah kita buka selain dari itu keunikan dari rakep mikron 117 ini biasanya kan pada grip pada pemakasan ini segitiga mendekati dari ini dia ada ini ada pemisah disini tapi enggak dia langsung dia langsung kalau tidak salah di apabila kita buka gripnya ini ini juga gripnya carbon jadi bukan kayu jadi ini satu nyawa satu nyawa seperti itu enggak ada sambungan ini cukup baguslah untuk harga yang tidak terlalu mahal dengan kualitas rakep juga yang enak ini cukup pantas untuk kita beli Oh ya satu lagi karena rakep ini semuanya medium ada di tengah-tengah ini cocok sekali untuk kita yang kelas-kelas hobi lah ya bukan kelas-kelas pemain pro atau kelas-kelas yang untuk pemain panding yang pembagian kotnya juga udah jelas Oh kamu main di depan saya main di belakang atau sebaliknya rakep ini dari all-around mau semesternak mau kecil juga cukup baik mau tes juga dapat jadi saya rasa rakep ini di sisi middle di sisi tengah-tengah all-around untuk segala tipe permainan dia cocok ya tetapi itu tadi karena karena di all-around kalau dibandingkan semest dari rakep ini atau rakep tipe yang offensif dia masih powernya ya masih kalah dibandingkan rakep yang memang tipikalnya di khususkan untuk itu seperti itu ya mungkin mungkin itu demikian itu saja yang dapat saya bahas mengenai tetap saya ulas mengenai konsep 17 ini terima kasih telah menonton sampai jumpa Hai